Shalom puji Tuhan Bapak Ibu Sudara Nekasihi Tuhan Renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang sebuah pertanyaan Perlukah membela Tuhan? Dalam perdebatan bertema agama atau teologi Kerap kali kita melihat adanya upaya-upaya untuk membela Tuhan Ini juga lah yang dilakukan oleh seorang bernama Elihu di hadapan Ayub Tertulis di dalam kitab Ayub pasal yang ke-34 Di hadapan Ayub yang sedang dalam penderitaan Elihu tampil sebagai pembela Allah Ayub 34 ayat 10-12 Oleh sebab itu kamu orang-orang yang berakal budi Dengarkanlah aku Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan Dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya Dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya Sungguh Allah tidak berlaku curang Yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan Di sini Elihu menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang adil Yang menegakkan keadilannya atas orang-orang fasik Dan atas dasar inilah Elihu dengan tegas menyatakan tuduhannya kepada Ayub Di ayat yang ke-5 dan yang ke-6 Elihu mengugat membantah pembelaan Ayub Bahkan ia menyimpulkan bahwa perbuatan Ayub tidak lagi menghormati Allah Elihu bahkan dikuasai oleh kemarahannya dan membuatnya menjadi semakin arogan Ia kelihatan sedang melakukan pembelaan terhadap Tuhan Tapi sebetulnya ia tidak memiliki konsep yang benar tentang Tuhan Elihu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang transaksional Jika seseorang berbuat baik Tuhan akan berbuat baik Sebaliknya jika seseorang berbuat jahat Tuhan akan jahat kepadanya Ini adalah konsep tentang Tuhan yang salah Keadilan Allah memang tidak terbangtahkan Tetapi konsep keadilan Allah tanpa disadari telah menjadikan Elihu Tuhan dan Hakim Menyatakan Ayub sebagai orang yang jahat dan berdosa Bahkan ia dengan sombong memandang dirinya sebagai orang yang harus didengar oleh orang-orang yang berhikmat Saat kita berupaya membela Tuhan Kita bisa terjebak dengan anggapan sesat Bahwa kita bisa menjadi Tuhan dan Hakim Yang memutuskan apakah seseorang berdosa atau tidak Dalam suasana hati yang marah Kita juga bisa salah langkah menggunakan nama Tuhan untuk menyerang orang lain Bapak Ibu yang terkasih kita tidak dipanggil untuk menjadi pembela Tuhan dan menjadi Hakim atas sesama kita Roma 2 ayat 1 Karena itu hai manusia siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain Engkau sendiri tidak bebas dari salah Sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama Roma 14 ayat 10 Tetapi engkau mengapakah engkau menghakimi saudaramu atau mengapakah engkau menghina saudaramu Sebab kita semua harus menghadap takta pengadilan Allah Kita dipanggil untuk menjadi orang benar yang hidup takut akan Tuhan Bukan karena upaya kita membela Tuhan orang bisa mengenal Tuhan dan menghormati Tuhan Tetapi kita justru harus memiliki kesadaran diri sebagai sesama manusia dihadapan Tuhan dan saling mengasihi Mari kita belajar untuk menjadi sesama yang mengasihi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dan berbeban berat Sesuai dengan perintah Tuhan Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri Dengan demikianlah kita bisa menjadi berkat dan orang bisa mengenal Kristus Karena itu mari Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Mari kita menghidupi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita Untuk kita bisa mengasihi sesama dan menjadi berkat Bukan untuk menghakimi orang lain Ketika orang lain sedang melakukan kesalahan sekalipun kita tidak berhak menghakiminya Ketika kita justru harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri Amin Puji Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan buat kirmanmu hari ini yang mengingatkan kami Untuk kami bisa mengasihi sesama kami Tidak menghakimi Tidak menjadi orang-orang yang menuduh sesama kami Sebagai orang yang bersalah Sebagai orang yang berdosa Tetapi sekalipun saudara kami dalam kondisi yang salah Kami belajar untuk mengasihi dan membimbing mereka kepada kebenaran Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain Tolong kami ya Tuhan Supaya kami bisa melakukan kebenaran kirmanmu ini Terpuji langkau dalam nama Yesus kami berdoa Amin Puji Tuhan Tuhan memberkati